Halo balik lagi di SB Project, di video kali ini gue pengen coba komparasi dari kedua buah mikrofon yang pertama itu ada Tascam TM82 sama Sur SM58 mungkin banyak sekali teman-teman yang lagi galau nih pengen cari mikrofon nah ini kebetulan nih ada dua buah lawan yang lumayan menarik nih menurut gue untuk bisa jadi itu bahan pancingan teman-teman untuk jajan nah dari segi sedikit spesifikasi yang bisa gue jelaskan, si mikrofon Tascam TM82 ini memiliki nominal impedance di 300 ohm sedangkan Sur SM58 ini ada di 300 ohm juga lalu untuk frekuensi respon yang bisa di capture oleh mikrofon Tascam TM82 ada di 50Hz sampai dengan 16kHz sedangkan untuk si Sur SM58 ini ada di 50Hz sampai dengan 15kHz dari segi frekuensi respon, ini unggul nih lalu untuk segi sensitivitas, level kekerasan suara yang bisa di capture oleh kedua buah mikrofon ini untuk si Tascam ada di kisaran minus 53db sedangkan untuk Sur SM58 ada di kisaran minus 54,5db lalu untuk segi berat agak sedikit menarik, si Tascam ini memiliki berat di kisaran 272 gram sedangkan si Sur SM58 ada di kisaran 298 gram dari segi berat ini lebih berat lalu langsung aja ke harga ya untuk harga si Tascam ini ada di 830 ribuan sedangkan si Sur SM58 ada di 1.750.000 balik lagi ke ini ya harganya ya lebih murah nah lalu untuk polar pattern keduanya ini ya sama-sama cardioid nanti untuk frekuensi responnya teman-teman bisa lihat di gambar ini lalu untuk komparasi simpelnya gue pengen coba tes rekaman menggunakan suara gue yang gue rekam menggunakan software lalu gue pegang mikrofonnya dan inilah suara yang bisa dihasilkan dari kedua buah mikrofon ini T123 ini adalah suara asli dari Tascam TM82 yang gue gunakan sekarang dan ini tanpa gue tambahkan proses seperti menggunakan equalizer dan lain-lain dan ini adalah suara mentah dari Tascam TM82 T123, T123 T123, ini adalah suara gue menggunakan mikrofon Sur SM58 dan suara ini tanpa gue lakukan proses tambahan seperti penambahan EQ dan lain-lainnya dan ini adalah suaranya T123 Tadi teman-teman sudah bisa mendengar hasil dari kedua buah mikrofon itu ketika mikrofon itu gue gunakan ya pada saat untuk merekam suara dan kayaknya kurang akurat karena pada saat gue rekaman itu ya tangan gue goyang-goyang terus ya intonasi gue juga agak berubah-rubah nah itu menurut gue agak kurang akurat kalau misalkan dijadikan acuan untuk komparasi suara nah bagaimana kalau misalkan kita aduk kedua buah mikrofon ini dengan cara kita beri dia suara yang sifatnya itu tetap gitu ya tetap itu dalam arti ya suaranya itu gak berubah-rubah penempatannya juga gak berubah jadinya dia fixnya ya gak bergerak mikrofonnya dan sumber suaranya pun sama dengan cara gue rekam suara dari speaker yang gue todong atau gue rekam menggunakan mikrofon dengan menggunakan stand mikrofon dan inilah suara yang bisa dihasilkan dari kedua buah mikrofon ini tetap matamu berikan aku semangat hidup yang mengunggu waktu itu hanya kembali jangan kau lepas gendamanmu mungkinkan hari ini ku melihatmu untuk yang terakhir kalinya tidak ada waktu beri aku sedikit saja kebahagiaan darilah tadi teman-teman sudah bisa mendengar bagaimana kedua buah suara yang direkam menggunakan kedua buah mikrofon ini dan menurut gue ini agak sedikit menarik karena dari segi harga yang lumayan terlampau jauh ya si ini 800 ribuan dan si ini 1.700.000 jauh men ini kalau beli ini satu dapat ini dua ya kan nah dari segi hasil yang telah direkam ya kan gue bisa tarik kesimpulan kedua buah mikrofon ini ya memiliki perbedaan suara yang tidak terlalu signifikan dalam arti ya bedanya tipis bro ya kan nanti balik lagi karena setiap halter itu pasti memiliki karakter tersendiri dalam proses pengambilan suara ya khususnya untuk mikrofon ya ini kan untuk mengambil suara ya dan pasti memiliki apa ya kalau misalkan karakternya berbeda itu bukan masalah bukan masalah bagus atau jelek nah ketika karakter berbeda apakah teman-teman cocok dengan karakter dari si TASKAM TM82 ini ya kan dan ketika karakternya berbeda apakah teman-teman cocok dengan sur SM58 ini ya kan kalau misalkan balik lagi ke karakter itu menurut gue agak sedikit sulit karena semuanya itu nanti masih bisa di post pro ya lalu bagaimana bisa mendapatkan suara yang bagus nah itu kan jadi pertanyaan juga ketika teman-teman ingin mendapatkan suara yang bagus pastikan sumbernya itu benar nah kalau misalkan nyanyi ya nyanyinya benar suaranya gak banyak fales mikrofon apapun yang teman-teman gunakan pasti akan menjadi lebih bagus gitu hasilnya walaupun nanti akan muncul kelebihan ataupun kekurangan dari setiap karakter yang di respon oleh si mikrofon tersebut jadi kalau misalkan gue balik lagi ke harga ya kan harga dia ini 800 ribuan dan ini 1,7an dari segi karakter yang diciptakan dari kedua buah mikrofon ini menurut gue ini menarik ya karena dari harga 800 ribuan dia bisa ya beti lah sama ini menurut gue ini beti ya karena ya begitulah menurut gue masih bisa di post pro kalau misalkan bedanya tipis jadi dua-duanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya intinya begitu aja mungkin ya video komparasi ini terlalu singkat menurut gue nanti pada akhirnya itu balik lagi ke teman-teman teman-teman mau pilih yang mana nih dari setiap pilihan yang ada tetap aja TM82 ini lebih menarik harganya karena harganya murah dan kalau dari segi market segi pasar ya kalau kita ngomong ke pasar TM82 ini harganya 800 ribuan dan ini kayaknya gak ketemu KW-nya nah kalau lo beli ini ya ini agak sedikit ngeri kalau lo beli ini karena agak sedikit sulit ya kan karena banyak sekali yang fake-nya itu dia namun kalau teman-teman rajin nge-scroll pasti ketemulah yang ori nah mungkin segitu aja yang bisa gue berikan di video ini sorry banget kalau ceplos-ceplos dan teman-teman bisa beri masukan apabila yang gue jelaskan ini ada kekeliruan di kolom komentar terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir SB Project ciao selamat menikmati selamat menikmati